Halo, what's up kiddo? Welcome back to this channel. Sebelum kita lanjut ke lesson-nya, jadi don't forget to like and subscribe to this channel. Dan di sini kita masuk di CodeMonkey, di mana kita akan belajar coding. Jadi di sini kita akan menggunakan sedikit basic tentang Python programming language dengan CodeMonkey. Di sini kita sudah buka, jika kalian yang belum buka, tolong buka CodeMonkey-nya. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita coding adventure part 1 fundamental. Kalian bisa klik dan tampilannya akan seperti ini jika masih baru. Dan lalu pilih start coding. Oke, setelah kita pilih start coding, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa nonton atau press space to skip. Ya, mancainya nangis. diambil barangnya sama gorilla. Oke, oh no, we must get our bananas back. Jadi kita harus mengembalikan semua bananas kita dan press run untuk get the monkey moving. Jadi tujuan kita di sini sejak awal adalah mengambil banana kita kembali. Di sini ada step 15, di mana kita bisa ketik atau pilih tombol step untuk menggerakkan monkey kita sebanyak 15 langkah. Oke, baca instruksinya setiap sesi dari coding adventure ini. Can you fix the career of the right and so make the monkey catch the banana step 15. Di sini kita bisa pakai penggarus untuk mengukur jarak antara monkey ke banana di sini adalah 15. Jadi stepnya adalah 15. Dan run. go. Oke, you can use the role to miss of this 10. Ya, jadi seperti tadi kita bisa menggunakan role untuk mengukur jarak antara monkey dan banana yang mana ini adalah 19. Step 19 di sini kita bisa membuat monkey-nya berbalik ke kiri dan ke kanan dengan tune. Di sini ada tombol tune jadi kita bisa pilih. Di sini kita pakai penggarus. Jaraknya 12 benar dan balik ke kiri. Di situ kita hapus left-nya karena pisangnya ada di sebelah kanan jadi kita kita pilih right. Click on the button below to enter code. Jadi kita bisa klik tombol di bawah untuk memasukkan kodenya. 45 of tune minus 90. Jadi kita bisa atur derajatnya. Ya, ya. dia 44 atau 43. 45. Tune 45. 14 run. Jadi monkey-nya juga bisa mundur. Step 15. plus. Dengan pakai minus. Jadi lihat apa yang telah kalian pelajari. Great job. Jadi first step setelah kita lewati dan kita masuk di object and frame. sampai di sini. Kalian bisa lanjut sendiri. And don't forget to like, comment, subscribe, and see your other video guys.